Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng aku, Chanit Channel Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, berhubung ada beberapa peserta promo kapal api gebiar semangat miliaran 2023 yang berkendala untuk registrasi di aplikasinya seperti tidak bisa memasukkan atau mengklik alamat domisili nomor KTP salah dan gimana cara pengisian yang benar dan lengkap di video kali ini aku mau share sama kalian semua cara pengisian data sampai registrasinya berhasil oke sekarang kita masuk dulu ke aplikasinya kapal api gebiar semangat miliaran nah disini ada nomor whatsapp dan juga kata sandi kamu harus memasukkan nomor handphone yang terhubung dengan nomor whatsapp ya yang aktif dan untuk kata sandinya kamu harus membuat sendiri berupa huruf dan angka dan ada huruf kapital ya di depannya disini aku mau langsung aja memasukkan nomor whatsapp dan membuat kata sandinya nah teman-teman karena disini aku baru mendaftar kita akan klik registrasi nah registrasi ada nama nomor handphone nomor KTP kata sandi yang sudah tadi dibuat ya provinsi dan juga pilih kota sebelum kita mengisi data registrasi ini kamu pastikan dulu ya nama harus sesuai dengan KTP jadi nama lengkap harus sesuai dengan nomor KTP yang akan kita masukkan nah untuk pilih provinsi kamu bisa klik panah di samping ya di sebelah kanan nah disini akan ada pilihan sesuai ini KTP yang sudah didaptarkan ya kamu bisa pilih provinsi misalkan disini Jawa Barat nah baru bisa masuk setelah itu kita pilih kota nah untuk kotanya sendiri itu akan mengikuti provinsi yang sudah kita klik tadi kalau semuanya sudah sesuai nama sesuai KTP nomor handphone yang sudah kita atau nomor WhatsApp yang sudah didaptarkan tadi nomor NIC KTP password yang sudah kita bikin provinsi dan kota kita bisa klik saya menyetujui syarat dan ketentuan nah kita bisa baca ya untuk syarat dan ketentuannya klik saya setuju kemudian klik daftar nah disini ada password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan kapital contoh password 1, 2, 3 jadi passwordnya itu disini diminta untuk ada 8 huruf ya nah kita bisa tutup oke kita bisa kembali untuk membuatnya lagi jadi kalau kamu mendapatkan pesan berikut kamu bisa masukkan kembali nomor WhatsApp yang aktif nah disini aku akan kembali membuat kata sandi atau passwordnya ya sesuai arahan yaitu 8 karakter berupa huruf dan angka dan ada juga huruf kapitalnya disini aku sudah merubah kata sandi atau passwordnya ya menjadi 8 karakter berupa huruf dan angka dan terdapat huruf kapitalnya kita klik kembali registrasi jangan lupa juga untuk memasukkan namanya itu sesuai KTP ya nomor handphone yang tadi sudah kita didaptarkan nomor NIC KTP dan juga kata sandi yang sudah tadi kita buat untuk pilih provinsi kita bisa mengklik kembali ya di panah di samping di provinsinya nah untuk kota akan menyesuaikan provinsi yang sudah kamu isi kita bisa klik kembali lagi di sebelah kanan nah setelah semuanya sudah lengkap tadi aku sudah merubah juga ya kata sandi atau passwordnya nama sesuai KTP nomor WhatsApp yang sudah didaptarkan di tadi ya di registrasi tadi NIC KTP kata sandi atau password provinsi dan juga kota kemudian kita bisa klik saya menyetujui syarat dan ketentuan kita bisa lihat ya scroll terus ke bawah kemudian klik sekarang registrasi baru bisa berhasil ya teman-teman karena sudah sesuai arahan yang ada di aplikasinya untuk selanjutnya kamu bisa login ya dengan memasukkan nomor WhatsApp yang sudah kamu daftarkan sebelumnya dan kata sandi yang sudah kamu buat baru kamu bisa login dan mengirimkan kode unik yang terdapat di dalam kemasan kopi kapal api promo gebiar semangat miliaran teman-teman untuk ikut serta di promo ini kamu tidak diwajibkan untuk daftar atau mengirimkan kode unik di kedua cara via WhatsApp dan via aplikasi kalau kamu merasa via WhatsApp lancar dan lebih mudah kamu bisa terus mengirimkan kode uniknya via WhatsApp tersebut begitu pun dengan via aplikasi jika kamu merasa via aplikasi lebih gampang kamu bisa memilih cara tersebut juga dan kamu bisa memilih keduanya untuk bisa cek poin berapakah poin yang terkumpul setelah kamu mengirimkan kode uniknya karena di aplikasinya sendiri sudah ada ya daftar hadiah langsung yang kamu dapatkan dan juga poinnya beserta pemenang stop spendernya juga jadi lebihnya dari aplikasi itu yaitu terdapat terdapat daftar pemenang dan juga rincian hadiah langsung dari kode unik yang kamu dapatkan sementara untuk via WhatsApp nya sendiri kamu akan mendapatkan notifikasi hadiah langsung dan poin tapi poin yang kamu dapatkan jumlahnya tetap sama meskipun kamu hanya mengirimkannya via WhatsApp saja jadi disini aku saranin buat kamu tidak diharuskan mengirimkan kode unik di kedua cara tersebut kamu bisa memilih salah satunya saja salah satu dari cara tersebut ada yang sedang lancar dan ada juga yang sedang padat ada yang sistemnya itu gangguan para admin dari promo kapal api gediar semangat miliaran menerima pendaftar dan mengirim kode unik itu sudah sangat banyak sekali ya selama 24 jam admin menerima pendaftar dan pengirim kode unik secara bersamaan jadi kadang sistemnya itu sedikit error sehingga ketika kamu masuk atau ingin login ke aplikasinya itu kadang muter muter saja tidak bisa masuk dan untuk pia whatsapp kadang tidak ada balasan nah solusi untuk kamu yang mengirimkan kode unik pia whatsapp tapi tidak ada balasan kamu bisa mengulanginya lagi mengirimkan kode unik beserta formatnya dengan benar dan lengkap di waktu lain jadi kamu bisa mengulanginya lagi kamu bisa hapus terlebih dahulu kode unik yang sudah kamu kirimkan tapi tidak ada balasan kemudian kamu ulang untuk mengirimnya lagi nah itu dia teman-teman informasi dari aku seputar cara pengisian data dan kode unik sampai berhasil semoga informasi ini bermanfaat semoga teman-teman semua beruntung ya di promo undian berhadiah ini amin jangan lupa subscribe like komen dan share ke semua sosial media yang kamu punya tunggu di konten video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh